selamat menikmati dari formis sindrom maupun HNP ini banyak yang mengalami citra tersebut yang jelas adalah penyebab dari sakit pinggang atau HNP ini ada dua faktor yang pemicu yang utama yang pertama adalah jatuh bisa jatuh terduduk, terpelanting jatuh dari kecelakaan atau yang lainnya yang kedua adalah penyebab dari angkat beban aktivitas biasanya angkat beban ini sering dialami pada atlet-atlet atau penghobi angkat besi gerakan deadlift ini sering banyak mengalami citra HNP atau citra sarak kecepit hati-hati dengan sarak kecepit ini bila parah bisa mengakibatkan kelumpuhan bisa mengakibatkan sakit berkepanjangan bisa mengakibatkan kerusakan saraf nah saran saya bagi teman-teman yang mengalami citra HNP maupun sarak kecepit saya akan memberikan tips atau gerakan-gerakan untuk mengurangi rasa sakit memulihkan kasus HNP biasanya HNP ini yang dirasakan ini contohnya ini adalah ini ini syarab siantikah ini ya dari ini sepanjang pinggang ke bawah ini sakit ini dari duduk sakit berdiri sakit aktivitas serba sakit ini yang kedua ini yang sebelah kanan ini yang merasa kaku mati rasa ini yang sering dialami sarap kecepit maupun yang namanya HNP bila sakit ini dirasakan ini saya contohkan adalah hasil MRI ya hasil MRI nya seperti ini inilah yang menyebabkan sakit jadi building ini atau cincin alunus ini menekan saraf siantikah ini saraf siantikah ini jadi bagaimana cara mengurangi rasa sakit ini yaitu dengan latihan-latihan penguatan atau dengan stressing berikutnya ada di youtube saya itu juga ada terapi di kulam renang itu sangat aktif juga efektif juga nah sekarang saya akan berikan bentuk-bentuk latihan stressingnya nah ini ini adalah peragak saya namanya mas Muhammad Nadif nah ini peragak saya sekarang akan dicontohkan yang pertama yang pertama stressing yang dilakukan seperti ini yang pertama ambil napas atur napas atur napas pelan dulu jadi dirasakan pada saat melakukan stressing ini harus konsentrasi pada otot yang dilatih kaki ini harus lurus tidak boleh gini harus lurus contohnya adalah ini gerakan ke depan lurus ini lurus jadi sampai titik sakit sampai titik sakit berhenti menghitung sampai delapan detik satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oke ini yang pertama yang kedua cium lutut kanan oke ini dihitung sampai delapan ya delapan detik ya delapan detik jangan satu dua tiga empat lima tujuh delapan bukan itu tapi delapan detik yaitu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan contoh menghitungnya seperti ini jadi dilakukan kanan dan kiri ya ini sama kakinya ya dipegang kakinya dipegang nah ini jadi kakinya menghadap ke atas ya tidak lurus contoh yang lurus ya ini yang ini yang kurang kurang efektif ya bukan gak benar ini kurang efektif ini ditarik dirasakan adalah otot hamstringnya dan otot glute apa namanya latimus dorsinya bukan latimus dorsinya apa namanya itu gastruk minus maaf gastruk minusnya yaitu otot hamstring dan gastruk minusnya itu tertarik seperti ini oke gerakan berikutnya adalah ini ya dilakukan seperti ini ya sampai titik sakit jangan cepat-cepat mengganti gerakannya ya ini lima enam tujuh delapan ya ganti kebalikannya ya ini satu kali delapan ya jadi lapan hitungan jadi lima enam tujuh delapan oke gerakan berikutnya adalah ya kaki lurus ya kaki lurus disilangkan kaki silangkan ya seperti ini ya ya ini kakinya silang jadi ini sikunya mendorong ya ini sikunya mendorong ya mendorong lima enam tujuh delapan pergantian oke ya ini sikunya mendorong ini tegap ya tegap lima enam tujuh delapan oke berikutnya adalah ini ya kaki seperti ini dirasakan ototnya ya ini menekan ke bawah sikunya menekan ke bawah ya ini ya tekan ya satu tegap tubuhnya tegap satu dua tiga sampai delapan hitungan berikutnya ini diangkat ya ini atur nafas ya konsentrasi pada otot ini gluteusnya dan pinggangnya satu lima enam tujuh delapan oke berikutnya dengan posisi tidur ya ini ya angkat kakinya ingat ya ini ini kaki ini harus menghadap ke atas ini ya ini kaki ini kalau bagus lagi berpasangan ya contohnya berpasangan seperti ini ya ini ya ini ya dorong ya ini dorong dorong ini ya sampai titik maksimal satu sampai titik maksimal baru menghitung lima enam tujuh delapan ini dilakukan kalau misalkan sendiri bisa dibantu dengan handuk ini ya ini dengan alat diangkat ya ini ditarik sendiri bila gak ada teman seperti ini ini harus nempel diangkat ya satu ini lima enam tujuh delapan ini dilakukan kanan dan kiri ya dilakukan kanan dan kiri ya dilakukan kanan dan kiri nah ini lebih efektif dengan berpasangan ini ya lima enam tujuh delapan oke berikutnya adalah ini ya bisa dilakukan sendiri ya sendiri seperti ini dilipatkan ya dilipat ya lebih bagus lagi didorong ini ya ini kaki ini yang ditekuk ini yang paling terasa sakit dibantu dorong lima enam tujuh oke dilakukan kanan dan kiri supaya balance ini ya jadi tangannya masuk seperti ini ya ini dorong lagi lima enam oke alternatifnya yang lain bisa dilakukan seperti ini ya itu kakinya ya bisa sendiri seperti ini nah ini ya dilakukan seperti ini ya lima enam tujuh delapan oke kanan dan kiri oke lima enam tujuh delapan oke berikutnya gerakan berikutnya ini ya ini dorong ini dorong ya ini dorong kakinya seperti ini dorong ini ya ini lima enam tujuh delapan ini bisa dibantu dengan seperti ini ya ini dorong lima enam tujuh delapan jadi hitungannya saya ambil lima enam tujuh delapan harusnya delapan di hitungan dilakukan dan kena dan kiri berikutnya ini ya kaki seperti ini buka ini ya ini ya ini ditahan setiap maksimal menghitung satu lima enam tujuh delapan jadi kalau misalkan sudah gak kuat stop ya menghitung ini berikutnya bisa dilakukan seperti ini ya sendiri nah ini dilakukan sendiri ini harus nempel lima enam tujuh delapan ya sekarang dilakukan ini ya dilakukan sendiri ini putar ke sana ya ditarik ini ini tarik ini tarik ini tarik ini tarik nah ini ya lima enam tujuh delapan dilakukan kanan dan kiri oke contohnya yang kiri nah seperti ini nah ditarik seperti ini lima enam tujuh delapan oke berikutnya apa yang lakukan berikutnya kaki teguk ya kaki teguk seperti ini ini dorong ke sana ini hampir sama yang pertama tapi gini lima enam tujuh delapan nah sekarang jadi seperti ini didorong ini dengan bantu orang lain seperti ini ini keterasa ini satu lima enam tujuh delapan oke sekarang berikutnya adalah gerakan tengkurap tengkurap ya bila ada teman lakukan seperti ini ya ini ya ini ini tarik ke sana gini ya tarik ini ini satu dua tiga empat ya sekali lagi ini kalau ada teman seperti ini satu dua tiga empat nah seperti ini ini tekan ya satu dua tiga empat jadi koknya seperti ini ditekan oke ya lima enam tujuh lapan oke nah berikutnya lagi apa ya sekarang miring 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 ya ini diangkat sendiri ini diangkat ya ini tarik sendiri ya ini apa bagus lagi didorong dengan ini ya lima enam tujuh lapan kebalikannya ya ini diangkat ya ini lima enam tujuh delapan oke sekarang di belakang ya yang bertengkurap lagi ini diangkat dua-duanya satunya ini tarik sana ya lurus ini ya ini tangan saya gak kuat terlalu besar ini pokoknya diangkat ini kakinya diangkat ya ini diangkat ini sekarang aku sendiri coba diangkat sendiri ya nah seperti ini satu dua tiga empat kebalikannya oke ya ini satu dua bagus lagi dibantu seperti ini nah ini bagus ini lima enam tujuh nah itu itu lebih bagus lagi ini tadi ini tadi sedikit contoh bentuk-bentuk stressing ya bentuk-bentuk stressing bagi teman-teman di rumah maupun di luar sana yang mengalami jidra HNP ya ini memang menyiksa sangat menyiksa ya tapi hati-hati jangan lakukan bila mengalami jidra HNP lima ini harus perlu diperhatikan satu hindari stres tidak boleh stres ya hindari kecapaian kerja hindari kecapaian fisik hindari jatuh duduk maupun terpelanting dan lima hindari bersepeda ini akan memicu jidra-jidra HNP yang lebih berat lagi yang utama adalah ini stres harus bisa mengontrol stres ini ya stres kecapaian kerja kecapaian fisik olahraga hindari angkat beban ya lompat loncat ini hindari yang kelima usahakan atau jangan sampai jatuh lagi yang kelima yang terakhir adalah bersepeda hati-hati karena gerakan yang ini adalah pemicu-pemicu daripada sakit pinggang atau HNP sekali lagi sakit pinggang ini tidak ada ubatnya kecuali dengan bisa dengan medis bisa dengan terapi yang ubat minum cuma anti nyeri yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri yang bisa membuat parah adalah diri sendiri hindari pemicunya mudah-mudahan akan terselamatkan jadi hati-hati dengan pemijatan banyak kasus di tempat saya di MCO kesalahan-kesalahan bijet di bagian tulang belakang sehingga mengakibatkan citranya bertambah parah mudah-mudahan info ini bisa membantu terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati